Hai ini kembar ini berdua ya kembar berdua yang kembar ini ini mukanya hampir agak mirip ini yang satu dari Jakarta yang satu dari Karawang kapan pulang Karawang selamat siang semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kembali lagi bersama saya kandis jagat yang selalu ada di pasar induk cipi teman bekasi ini sekali lagi yang belum suger-suger karena suger 700 dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya dapat notifikasi terbaru setiap saya upload video seandainya video saya bagus dan bermanfaat boleh bagikan ke teman-teman yang membutuhkan di siang hari ini untuk menelusia harga-harga ya pokoknya untuk gumpul belengkap ikutin aja videonya sampai selesai ya selamat siang semua ya kita bersama lagi di pasar induk cipi teman bekasi ini ya seperti biasa selalu saya katakan ya kalau ada yang mau pesen cabai sayuran selagi saya mampu akan saya bantu dan siapapun yang pada mau ngirim selagi saya bisa ngejualinnya akan saya siap bekerja ya tinggal WA aja tapi kalau cuma di WA tanya-tanya harga terkadang enggak terpala sama saya ya bang ya dan setiap hari saya katakan karena masih banyak yang baru Nemo channel ini ya harga yang saya terpajakkan adalah harga bandar bukan harga eceran centeng ya di sini adalah salah satu contoh centeng ya ini karyawan centeng bekerja untuk memilihin dagangan ya dia beli ke bandar karungan dan disini buat langgananya selalu dipisahin yang kurang bagusnya ya Oh makanya yang belanja itu ada yang komen dia belanja lebih mahal dari apa yang saya katakan ya emang bener-emang bener bahkan centeng walaupun jualan jual karungan tetap lebih mahal daripada jualan bandar seperti di depan sana saya ngejual jahe itu cuma dibayar 19 18 ya jual serai 3000 jual asam 3000 tapi di saat yang ecer itu jahe harganya sampai 23-23 ya 25 ya kencor 20-25 juga dan kunyat 10-15 langkuat 10-15 untuk serai sampai 10.000 yang dan untuk asam 10.000 ya itu perbedaannya jauh dan disini adalah ada salah satu asam dan meninjau meninjau masih diangka meninjau masih diangka 20 dan meninjau 15 kulit meninjau 15.000 asam 10.000 dan untuk jengkol biji itu masih 3540 dan jengkol kulitnya masih standar ya jengkol kulitnya masih diangka 15.000 rupiah saja dan untuk daun bawang masih diangka 22.000 ya ajaran 25 cuman seledri yang murah ya cuman diangka 6.000 rupiah seledri murah 6.000 lima ribu ya nota ancum 3.000 rupiah ya kata bandar saya baru saja ngobrol bandar karena ada segeri bergata yang mau ngirim seledri karena saya bukan ahli seledri makanya saya nanya mau bandar bisa nota berapa katanya bisa nota 3.000 seledri katanya karena lagi menurun seledrinya mah dan langsung aja di depan sini ada kentang yang masih harga 17 lima kentang diang yang gede ya kalau tentang Bandungnya itu harganya diangka 15.000 rupiah ya di sini bisa diajar 10 kilo 10 kilo dan disini sini juga ada engkau Medan dengan harga jual engkau Medan di sini masih stabil masih diangka 100.000 naik ya dari 80 ke 100.000 naik dan engkau daerahnya banyak yang ngejual diangka 3000 rupiah saja ya dan di sini tumpukan timun udah banyak sekali harga timun itu yang tercantik sedunia Erina ya masih bertahan diangka 6.000 rupiah ya dan untuk kacangnya masih diangka 8.000 untuk di siang hari ini Oh ya hai 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 ayat atau temang dan disini eh kita masih ada terlihat oleh kita ada salah satu kacang tanah kacang tanah ini harga juga masih diangka 15.000 rupiah ya ada yang 22 dan ada juga teri disini ya toh teri juga ada dan seperti biasa ada jagung putren ya yang belum dikopasi itu masih diangka 5000 ya tapi kalau eh 3000 ya 3.000 tapi kalau udah dikopasi itu jadi angka 10 sampai 13.000 untuk untuk itu ya untuk ecerannya ya dan di sini eh terlihat oleh kita ada salah satu terong merah ya terong merah ini harganya masih seperti biasa diangka 5000 yang tercantik sedunia Hai tarong fortun yang ke-6.000 tarong bulat apel sebenarnya tarong bulat si kaca darung bulat gulatik ya sebenarnya itu yang cantik mamasi harga 5000 4000 ya dan di sini ada yang pakai plastik itu masih 4000 ya ngoyang daerah itu harganya masih stabil yang ke-5600 ya dan di sini kita sebenarnya ada apa namanya ya Hai ada kacang tanah juga eh kacang tanam ada apa di depan sana ya di depan sini ada salah satu eh bawang ya ini bawang berpes uang berpes masih seperti biasa harga dari penurunan yang dasyat dari 20 ada yang 25 daya hidup pilihan ya dan untuk yang dibawa 20 juga tidak ada bawang untuk itu ada salah satu bawang cutting juga masih seperti biasa harganya masih diangka 35 ya dan bawang bombanya masih 45.000 rupiah saja dan di sini eh kita terlihat oleh ada bawang batu juga ada capi ori juga tuh ya dan ini ada salah satu wortel medan beras lagi dengan harga juga sekarang masih 140.000 rupiah ya itu yang dusan dengan berat versi 10 kg dan yang kantongan itu dengan berat versi 10 kg tapi harganya murahan 110.000 rupiah ya dan ada lonca juga itu lagi ditimbang lonca masih 13.000 rupiah saat saya masih ya di sini ada jagung ada paksa juga jagung masih diangka 55-6.000 rupiah jagung ya dan ada paksa yang masih diangka eh paksa yang masih diangka Rp4.000 rupiah dan di sini udah pada nah naik ke mobil nih Naik ke mobil nih kembang kol udah ya udah pada naik mobil nih ini kembang kol kerawang harganya cuman diangka Rp6.000 rupiah ya dan kembang kol Bandung harganya masih diangka 3000 rupiah untuk berkuali 10.000 dan untuk selada keritingnya masih bersandar ya selada keriting itu masih diangka selada keriting diangka 10.000 ya 8.000 kalau siang seperti ini ya di sini ada sosial bang kalau semalam juga saya sini nih bukan kiloan tapi kolian sekolah kayak begini semalam sampai gua ucap berat bersih 73 74 75 68 pokoknya di atas 70 daya dan sampel pun semalam sampai diangka 2000 tapi di siang hari ini ini sosial melaku diangka 2000 kalau eceran sedikit-sedikit laku diangka 5000 ya pokoknya untuk di persosinan lagi sangat kacau sekali sampel juga sama laku di siang doang 3000 rupiah malam sampai ngejualin seribu lagi aja dan disini ada salah satu labu acar ya labu acar yang kelima rebu kalau labu siamnya yang bagus ini ini ya 3000 ya dan labu siam Bang ya yang dinota Masa Allah ini restan labu siam ada sagreber kita bertanya Bang labu siam saya dibayar sampai 400 sih kebun gitu ya emang mungkin perkataan bukan persatu kan kadang-kadang kalau labu siam yang gede itu kan yang dikandong itu kan per biji ya daerah mana tuh yang pakai per biji ya tapi kalau labu siam ini per kilo ini dari daerah mana ya garut juga kali ini per kilo dan harganya ini cuman diangka 2000 ya 2000 cenggol ya sampai semalam itu enggak habis jadi mahalan ongkos-ongkos kadang-kadang 500 perang ongkos ya bersabar aja mungkin besok juga bisa naik lagi gitu aja kali ya Bang ya Nah kalau jual kantongan begini kalau labu siam ini jual kantongan kayak gini beda nih ini berapa kilo 20 kilo biasanya ya pokoknya acar Rp5.000 labu siam yang paling sebab itu Rp3.000 Rp3.000 Rp2.000 ya buncis yang selalu lupa itu diangkat Rp8.000 tomat juga yang selalu lupa harga tomat masih Rp2.000 Rp3.000 kalau tomat hijau ini harganya Rp2.000 Rp2.000 ini tomat hijau Bang kalau tomat petian itu masih diangkat Rp2.000 Rp2.000 Rp3.000 dan di sini ada salah satu bawang ini udah kita sebutin bawang berpesa dia lagi menurun banget ya dan jeruk nipis masih seperti biasa desa puluh ribu jeruk kurasa puluh ribu jeruk lemon Rp10.000 Rp5.000 Rp10.000 dan jeruk dan ini udah kita sebutin juga tadi ya Nah di sini udah naik jagung harga jagung itu udah diangkat Rp6.000an ya di sana deh ada kembang kolkerawang ini ya kembang kolkerawang lakunya cuman Rp5.000 Rp6.000 ya dan kita sebenarnya udah menerusuri nanya-nanya sama yang belanja ya nanya-nanya juga ama bandar ya untuk aja BCMK ini lancarnya Mabang masih di Rp30.000 berarti belum ada pergerakan ya walaupun di lokasi itu harganya naik pesat tapi di sini belum ada pergerakan sama sekali Bang yang bagus itu Rp30.000 kalau yang seperti ini mah ini restan Bang 20 25 dijual ya intinya yang tercantik dunia untuk cabai CMK ini harganya diangkat Rp30.000 walaupun banyak yang jual pengen tiga 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 empat tiga lima pengen ya dan untuk keriting hijaunya kalau yang cantik itu mungkin laku 17 18 15 ratanya ya tapi kalau ini 13.000 dijual karena kurang cantik dan untuk apa namanya tapi JTW di Rp15.000 untuk CMB cabai memayar besar sejenis HC pilar itu Oh akunya 18-20.000 rupiah yang lagi masih viral itu caplak emangnya capak itu harganya masih stabil masih diangka 4045 yang panjangnya itu yang agak panjang itu di 25 rawit hija Tanjung itu diangka Rp20.000 rawit putih diangka Rp20.000 juga ya rupiah dan langsung aja kita bacakan untuk Korea untuk hari di siang hari ini bandar banyak ngeluarin diangka Rp43.000 rupiah eh itu untuk Korea untuk perantoknya banyak yang ngeluarin 3637 sampai 38 untuk perantoknya ya ajaran ori ajaran ori itu udah ada yang 30 m45 ya ada juga yang ajaran ori itu lebih dari angka 45 ada bang jadi bandar ngeluarin ke centeng itu 43.000 makanya harus ngejual itu lebih dari 43 dan hari kita jam segini belum sampai ya nanti bakalan sampai malam bakalan kita jual biarlah aku gocap benar ori kita nanti ya karena ori belanjanya juga semakin naik di lokasinya ya kalau mendapat info mah dan untuk dipernyapain kayaknya walaupun untuk cabe cabainya saya enggak video kan tapi lebih harga-harganya udah saya bacakan semuanya untuk harga kayaknya lebih kunggul di ori ya daripada CMK ya kita masih terus menelusuri apa yang belum kita dapetin ya di depan sana banyaknya kita udah ke sana juga tadi ya nih cabai perantol kalau ini kembar ini berdua ya kembar berdua yang kembar ini ini mukanya hampir agak mirip kamera ini yang satu dari Jakarta yang satu dari Karawang kapan pulang Karawang tanggal 12 pulang pulang ini dari Jakarta yang dari Jakarta ini pulang kapan 9 kapan 9 besok Selasa Oh Selasa naik kapan naik kereta pejalan kakek jalan kakek aduh pulang ke Jakarta naik jalan kakek kakek bukannya naik kereta naik kereta deket banget kan udah sekarang ya udah lanjutin nyari-nyari banyak video ya hari udah larut sore saya rasa saya udah selesai ngerakum semua harga-harga cabai dan harga sayuran yang lainnya ya Terima kasih yang udah menonton saya doakan semoga dipanjangkan dan umurnya dimorakan rezekinya amin amin ya robal alamin ya kita kembali lagi di video nanti malam di harga yang mungkin bakalan naik lagi ya intinya halam sukses aja buat seluruh kanisah dunia salam sukses aja buat seluruh pedagang ke dunia salam sukses aja buat semuanya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati